Pertanyaannya Ustadz, saya dari Jakarta Ustadz, saya mengalami was-was murtad ya Habib. Jika saya sedang ragu seperti apakah saya masih Islam, apakah hal itu menyebabkan saya murtad ya Habib. Dan jika saya sudah berpikiran, berpikir dalam hati apa saya sahadat ulang aja, apakah saya sudah terhitung atau bagaimana Habib bila datang masalah murtad ini Habib. Dari pertanyaan Anda, Anda mengalami was-was. Was-was tidak menjadikan Anda orang jelek apalagi keluar dari Islam. Was-was itu penyakit, was-was itu bisikan syaitan, yang mestinya tidak membuat Anda sedih dan susah. Karena itu tidak mempengaruhi tentang Anda. Anda tidak berdosa sedikit pun dengan was-was itu. Apalagi Anda sampai dosa besar, apalagi sampai murtad. Enggak, enggak, enggak ada. Jauh dari itu semua. Was-was tidak mempengaruhi apapun. Tinggal yang Anda tanyakan bukan Anda masih Islam atau sudah murtad. Karena itu jauh. Anda Muslim. Anda mu'min, InsyaAllah. Tinggal yang Anda tanyakan gimana cara menghilangkan was-was. Karena was-was itu bisikan syaitan, bukan bisikan hati Anda. Gimana saya yakin dari pertanyaan Anda? Anda tidak mau bisikan itu. Anda tidak mau, berarti itu bukan dari Anda. Itu dari syaitan, bukan dari hati Anda. Syaitan yang membisikkan ke hati Anda. Anda pikir itu dari hati, bukan. Maka jangan Anda sedih. Jangan Anda susah. Anda tinggalkan was-was itu, Anda tetap berjalan. Anda tetap sholat dikir Quran. Tinggalkan, biarkan bisik apapun. Mencaci Tuhan, mencaci Nabi, mencaci Quran. Itu bisikan, biarin. Memang itu tugas syaitan. Jangan kita sedih. Sedih jangan. Jangan kita menjawabnya. Apalagi, Astagfirullah, saya ini sudah mutat. Tidak perlu. Anda syahadat di bab lain, tidak ada masalah. Tiap hari syahadat seribu kali monggo. Tapi syahadat untuk melawan was-was itu, jangan. Karena dengan anda syahadat, syaitan itu senang. Berarti, dia berhasil membuat anda takut. Dan dia tidak akan berhenti. Dia akan tambah lagi. Anda syahadat lagi. Dia akan tambah lagi. Anda syahadat lagi. Sehingga anda sibuk bertengkar dengan syaitan. Anda tidak sibuk mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, Allah SWT. Biarin dia membisik apapun. Anda tidak berdosa sedikitpun. Kalau masih sulit, Habib Ahmad bin Hassan al-Atas, Seperti yang kita sampaikan tadi suri, Untuk orang was-was seperti ini, Anda melihat ke langit, Anda angkat tangan anda, Dan anda ucapkan dengan hati anda, Dan lisan anda yang khusyuk, Allah. Kalimat Allah yang keras, Yang khusyuk, Insya Allah was-was akan hilang. Setiap ada lagi, Anda katakan Allah. Ada lagi, Allah. Tidak usah dijawab was-was itu. Tidak usah anda sampai syahadat. Tidak usah anda sampai istighfar, Untuk menjawab was-was. Istighfar di bab lain. Syahadat di bab lain. Monggo, perbanyak. Tapi untuk menjawab was-was, Tidak. Jangan dijawab. Biarin dia ngomong apapun. Jangan dihiraukan. Anggap dia anjing yang menggonggong. Anda tetap berlalu. Nanti dia capai sendiri, Dia akan tinggalkan was-was itu, Dia akan cari cara lain. Untuk menggoda kita. Jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Amin. Jangan dihiraukan.